Ya selanjutnya ini kami juga baru saja mendapatkan berita duka datang dari keluarga besar TNI Angkatan Darat. Ya Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Herman Asaribab meninggal dunia Senin Siang di RSPAD Gatot Subroto akan dimakamkan di TMP Wayena, Jayapura. Sebelum diberangkatkan ke Jayapura, jenazah disemayamkan di rumah duka Sentosa, Jakarta Senin Malam untuk dilakukan peribadatan dan penghormatan. Turut hadir Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa yang memimpin penyerahan jenazah dari pihak pemerintah kekeluarga. Letjen Herman Asaribab adalah putra Papua pertama yang menduduki jabatan di lingkaran satu TNI Angkatan Darat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Beliau meninggal setelah mendapatkan perawatan selama 34 hari di RSPAD dengan gejala komplikasi di organ paru. Almarhum adalah putra terbaik. Putra terbaik beliau diangkat oleh Presiden sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Putra daerah dari Papua yang tertinggi, yang pernah mendapat pangkat bintang tiga dan jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Kami bangga memiliki almarhum.